Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian firman Tuhan untuk saling menasehati, saling memberikan dorongan, dan juga memberikan sebuah motivasi bagi pertumbuhan kerohanian kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan belajar untuk mentaati segala apa yang menjadi perintah daripada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang menjalankan segenap semua perintah yang disampaikan, dan diperintahkan, diamanatkan oleh Tuhan Yesus. Baik, di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan sabat hari ini, Saya berikan judul, Tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, hari ini memang kita bukan terlahir sebagai orang Israel. Hari ini secara jasmani, secara lahiriah, kita tidak terlahir sebagai orang Yahudi. Saat ini secara umum, kita yang tinggal di Indonesia adalah warga negara Indonesia. Tetapi, saat ini kita yang sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus, sudah menjadi orang Kristen, terkhususnya kita adalah jemaat gereja Yesus Jati, maka yang disebut dengan Yerusalem, bukanlah sebuah tempat, sebuah kota, yang asing lagi bagi kita, melainkan tidak asing lagi bagi kita semua. Yerusalem adalah merupakan sebuah tempat, sebuah kota yang sangat istimewa bagi bangsa Israel, bagi orang-orang Yahudi, dari dulu hingga sampai sekarang, hingga sampai hari ini. Yerusalem mempunyai sejarah yang begitu panjang, dan Yerusalem sangat memegang peranan penting dalam kehidupan bangsa Israel, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Betapa pentingnya Yerusalem bagi bangsa Israel, betapa bernilainya Yerusalem bagi orang-orang Yahudi. Yerusalem merupakan tempat mereka itu berinteraksi satu sama lain. Yerusalem juga merupakan tempat pusat pemerintahan bagi bangsa Israel pada masa itu, yaitu pada masa di mana tercatat di dalam Alkitab. Yerusalem juga merupakan pusat kebudayaan bagi bangsa Israel, bagi orang Yahudi. Yerusalem juga merupakan pusat spiritual, pusat keruanian, pusat keagamaan bagi orang Israel, bagi orang Yahudi. Jadi betapa bernilainya, betapa berharganya Yerusalem bagi mereka. Alkitab mencatat bahwa pada suatu masa Yerusalem mengalami yang disebut dengan dikuasai oleh bangsa lain. Alkitab mencatat Yerusalem dihancurkan. Yerusalem diporak-porandakan oleh sebuah bangsa yang letaknya cukup jauh dari Yerusalem. Kira-kira pada tahun 605 sampai 606 sebelum Masehi, Yerusalem dihancurkan dan kemudian seluruh penduduk yang ada di Yerusalem ditawan ke Babylonia, ke Babel. Pada hari ini kita akan melihat peristiwa yang menyangkut Yerusalem dan juga menyangkut salah satu daripada tokoh yang sangat kita kenal ketika terjadi penawanan yang pertama atau gelombang pertama dari orang-orang Israel yang ditawan ke Babel. Sampai katokat tersebut dia adalah Daniel. Dalam Daniel pasal yang kesatu dikatakan bahwa di saat Babel atas izin Tuhan kemudian membuat Yerusalem itu diserahkan kepada Babel Daniel beserta dengan orang-orangnya beserta dengan saudara-saudaranya beserta juga dengan terkhususnya tiga temannya ditawan ditawan ke Babel hal ini bisa kita baca dalam kitab Daniel pasal yang kesatu dan di saat Daniel ditawan dan tertawan usia daripada Daniel pada masa itu masih sangat relatif muda kurang lebih antara 16 sampai 17 tahun namun alkitab juga menceritakan setelah kerajaan Babylonia atau Babel menguasai bangsa Israel menguasai Jerusalem alkitab juga menceritakan kemudian Babel di kalahkan oleh satu bangsa yang lain yang bernama Media Persia dan ini terjadi kurang lebih tahun 538 sampai 539 sebelum Masehi dan saat Babel di kalahkan oleh Media Persia pada tahun 538 sampai 539 sebelum Masehi Agatha mencatat ternyata Daniel pada masa itu pada waktu itu masih hidup dan kita akan melihat bagaimana Daniel yang hidup di masa kerajaan media Persia dan dari hidup Daniel di kerajaan media Persia ini kita akan mengambil beberapa perkara beberapa pengajaran yang boleh kita petik dan boleh membantu untuk mengoreksi maupun juga menumbuhkan iman kepercayaan kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 kalau kita baca dari ayat 1 hingga selanjutnya disitu dikisahkan mengenai Daniel yang hidup di kerajaan media Persia yang kalau kita baca dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 rajanya adalah Darius yang naik tatap kurang lebih berusia 60 tahun mari kita lihat Daniel pasal yang ke-6 Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 Daniel pasal 6 ayat 1 Darius orang media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun Darius orang media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun 62 tahun ketika Darius orang media menerima pemerintahan kalau kita baca ayat 1 ini sepertinya memang Darius itu bukan satu-satunya penguasa media dan persia dan dikatakan disitu ketika ia berumur 62 tahun Darius menerima pemerintahan dan dia adalah orang media jadi dikata menerima pemerintahan Darius ini bukan orang yang utama bukan penguasa yang utama tapi kemungkinan ketika media persia menguasai Israel menghancurkan Yerusalem menguasai Israel yang saat itu Yerusalem tentu sudah hancur karena terlebih dahulu dihancurkan oleh Babel dikuasai oleh Babel bukan orang yang utama tetapi dia mendapatkan mandat mendapatkan kuasa untuk memerintah jadi ada yang lebih berkuasa daripada Darius nah dalam dengannya pasal yang ke-6 kalau kita membaca selanjutnya ada diceritakan bagaimana kemudian rekan Daniel dua pejabat tinggi yang lain mencari cara untuk mencelakakan Daniel sehingga singkat cerita akhirnya ada surat yang dikeluarkan oleh raja surat perintah dan juga larangan yang secara cerita disini memang terjadi dan itu melanggar perintah dan larangan tersebut sehingga akhirnya dia dimasukkan ke dalam gua singa namun sebelum Daniel dimasukkan ke dalam gua singa Daniel sebelum melanggar perintah daripada raja dan larangannya Agatha mencatat mari kita lihat Daniel pasal 6 Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 Daniel pasal 6 ayat 11 Daniel pasal 6 ayat 11 demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya ada tingkap tingkap yang terbuka karah Yerusalem tiga kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya Agatha mencatat bahwa Daniel pergi ke rumahnya dalam kamar atasnya ada tingkap tingkap yang terbuka ke Yerusalem tiga kali sehari ia berlutut berdoa memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya tingkap tingkap yang terbuka ke Yerusalem sebelum kita melihat perkara yang tercatat dalam ayat 11 lebih jauh kita lebih dahulu untuk memperhatikan kita lihat Daniel pasal yang ke-6 Daniel pasal yang ke-6 Daniel pasal yang 6 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga Daniel pasal 6 ayat 2 dan ayat 3 tetap Daniel pasal 6 ayat 2 dan 3 lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan 3 membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu kepada mereka para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawab supaya raja jangan dirugikan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus ketika Darius orang media berumur 62 tahun kemudian menerima yang disebut dengan pemerintahan ayat 2 dan ayat 3 memberitahu pada kita semua ada dua hal yang dilakukan oleh Darius yang pertama yaitu dia mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya 120 yang kedua dia mengangkat 3 pejabat tinggi yang membawai 120 orang tersebut yang lebih dahulu sudah dipilih dan sudah akan diangkat jadi 3 pejabat tinggi ini membawai wakil-wakil raja yang harus memberi pertanggung jawab kepada raja supaya raja jangan dirugikan dan Daniel adalah salah satu daripada 3 pejabat tinggi itu pertanyaannya adalah kenapa Darius orang media Darius orang media yang satu menerima pemerintahan bisa menunjuk Daniel dan mengangkat Daniel menjadi pejabat tinggi dan hanya tiga salah satunya adalah Daniel dan di bawah Daniel di bawahnya ada 120 orang yang akan ditempatkan oleh Darius untuk mempertanggung jawabkan agar raja tidak dirugikan siapakah Daniel dia adalah orang Israel dia adalah orang Yahudi statusnya demikian status kewarganegar yang jelas status kepercayanya jelas berbeda dengan kepercayaan Darius Daniel menyembah Allah Darius menyembah Allah yang lain dua pejabat yang lain selain Daniel pejabat tinggi itu kemungkinan besar adalah bukan warga negara yang sama dengan Daniel kenapa seorang Darius begitu percaya dan mengangkat Daniel kenapa seperti itu ada dua kemungkinan yang pertama kemungkinan besar Daniel itu memang sudah dikenal oleh Darius jadi artinya kemungkinan besar Darius itu adalah orang yang sudah berada di Yerusalem sudah berada maaf di Babel di Babel sebelum Babel itu ditaklukkan oleh media Persia dan Daniel kemungkinan besar sudah dikenal oleh Darius dan sudah terkenal kalau kita baca dalam Daniel pasal 1 ayat yang keempat Daniel pasal 2 ayat yang keempat 7 pasal 4 ayat 1 dan selanjutnya pasal 5 ayat 13 dan selanjutnya disitu kita bisa melihat badan ini begitu istimewa dari sejak muda dan dia dipakai oleh Babel dengan sangat luar biasa dan menjadi orang yang terkenal menjadi orang yang dipercaya oleh Raja Babel Daniel jadi kemungkinan besar Daniel itu sudah dikenal oleh Darius karena jabatan yang diberikan kepada Daniel itu adalah jabatan yang sangat tinggi ini pertama yang kedua kalau kita membaca dalam Daniel pasal 6 ayat yang keempat mari kita lihat Daniel pasal 6 ayat yang keempat Daniel pasal 6 ayat 34 dikatakan maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya dikatakan bahwa Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena mempunyai roh yang luar biasa kata yang disebut mempunyai roh yang luar biasa bukannya satu kali saja disebut dalam kitab Daniel teruntuk Daniel soalnya bisa mencarinya beberapa kali disebutkan di dalam kitab Daniel teruntuk Daniel bahwa dia adalah orang yang punya roh yang luar biasa dari Daniel pasal 1 sudah diketahui disitu dia memang istimewa punya roh yang luar biasa dan ternyata keadaan Daniel yang seperti ini mempunyai roh yang luar biasa atau kata kalian saat ini mempunyai kerohanian yang luar biasa tingkat rohani yang sangat tinggi dia penuh dengan hikmat sudah diketahui oleh Darius jadi karena penyertaan Tuhan dan nyata penyertaan Tuhan dalam perjalan hidupnya diketahui oleh Darius berapa usia Daniel kalau dia ditawan tahun 606 dan usia dia saat ditawan belasan tahun bagaimana saat pemerintahan Darius berapa usia Daniel Darius dikatakan berusia 62 tahun menerima pemerintahan ketika media menjadi kerajaan yang menguasai Babel kalau Darius berusia 62 tahun berapa usia Daniel sudah pasti Daniel tidak kurang dari usia daripada Darius bahkan kalau kita lihat dari sisi timeline-nya mungkin usia Daniel bisa lebih tua daripada Darius mungkin bisa 70 80 tahun bayangkan saudara dari usia belasan tahun sampai usia langsia 70 80 dia dikenal di dua kemungkinan inilah yang mungkin membuat Darius kemudian berani menunjuk dan percaya mengangkat Daniel karena dia sudah sangat dikenal dari jak masa mudanya bukannya dikenal namanya tetapi juga dikenal akan penyertaan Tuhan terhadap dirinya bukan dikenal secara namanya yang harum itu diantara sekian banyak orang yang dipercaya oleh kerajaan tetapi juga dikenal karena penyertaan Tuhannya yang dikatakan mempunyai roh yang sangat luar biasa melebihi daripada tiga pejabat yang lain dan para wakul lagi raja yang berjumlah 120 orang dari perkara yang pertama ini apa yang saat ini kita boleh renungkan bersama-sama dikenal dari sejak muda hingga sudah masuk golongan lansia Daniel dikenal bukan hanya karena namanya dari sini apa yang bisa kita renungkan contoh saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus pernah saya ditanya oleh saudara dan saudari seiman ketika saya kembali ke gereja dimana saya pernah bertugas pada masa itu dan kalau dihitung dengan kembali saya tukas ke tempat tersebut wah sangat lama kebetulan ada seiman yang pernah ke tempat itu berkunjung ke gereja dimana saya kembali bertugas di tempat tersebut dan dia bertanya apakah saudara-saudari itu masih ada atau tidak ya saya katakan ada masih ada bahkan mungkin kalau saudari-saudari pernah berkunjung ke gereja ada gereja yang sampai sekarang mungkin masih ada dokumen foto-foto daripada jemaat dari waktu ke waktu ada yang masih hitam putih ada juga yang sudah berwarna ada juga yang hanya ada di dalam album sederhana ada juga yang dipampang kalau kita lihat ada yang dari kecil itu sudah ada di gereja ketika muda masih di gereja ketika setengah bayak masih di gereja ketika lansia masih di gereja tetapi ada yang kemudian ditanyakan saudara-saudari ini masih ada gak ya ada yang menjawab oh masih ada kalau yang ini masih ada gak oh masih ada kalau yang ini saya tidak tahu masih ada atau tidak tidak ada jangan -jangan menghilang atau mungkin kita hanya dikenal namanya saja hanya dikenal namanya saja gak dikenal selain daripada namanya saja kita lihat Daniel Daniel bukan hanya dikenal namanya tapi dikenal memiliki roh yang luar biasa jadi artinya apa bahwa ada sesuatu hal yang sangat luar biasa yang sangat baik yang kita boleh telah dani dari seorang Daniel dari usia muda sampai dia usia lansia dari usia belasan tahun sampai usia puluhan tahun dari kerajaan yang satu sampai kepada kerajaan yang kemudian menguasai kerajaan tersebut 14 tahun 15 tahun 16 tahun 17 tahun hingga sampai usia 80 tahun tetap memiliki roh yang luar biasa boleh dikatakan semakin tua semakin keladi dia tapi bukan merosot nah hari ini ini pertanyaan kita bersama-sama dari usia muda sampai usia tua usia belasan sampai usia lansia perhatikan saudara Daniel tetap stabil punya roh yang luar biasa kronen yang luar biasa gak merosot tadi bisa bertahan ini pertama hal yang kedua kita kembali membuka kitab Daniel pasal yang ke-6 Daniel pasal yang ke-6 kalau kita baca kitab Daniel pasal yang ke-6 dari ayat 5 hingga yang ke-10 disitu diceritakan bahwa pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan mereka tidak mendapati alasan apapun sesuatu kesalahan dalam hal pemerintahan artinya ketika Daniel itu menjabat sebagai pejabat pemerintahan dia menjalankan pemerintahan itu dengan baik dengan penuh kejujuran dengan penuh keadilan sehingga tidak ada kesalahan apapun yang bisa dipakai untuk mendakwa Daniel kenapa ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya ini ada di Daniel pasal 6 ayat yang kelima tetapi para pejabat tinggi tidak begitu menyerah mencari sisi yang lain dan didapati oleh mereka itu dalam prihal imannya kepada Tuhan prihal ibadannya kepada Yehova kepada Allah dan disini akhirnya dijadikan sebagai jerak melalui sebuah usulan larangan untuk tidak menyembah kepada Allahnya dalam waktu yang ditentukan dan hanya boleh menyembah kepada Raja namun kita mengatakan kepada kita semua mari kita lihat Daniel pasal 6 ayat 10 dan 11 sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuat ke arah Yerusalem tiga kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya saudara-saudara yang sekedam Tuhan Yesus Alkitab mengatakan ketika Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu yang kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya perintah dan larangan tersebut tidak dapat diubah tidak dapat dicabut Alkitab mengatakan diat 11 demi didengar Daniel demi didengar Daniel apa yang didengar oleh Daniel surat larangannya perintahnya dia dengar dan kita paca disini kita percaca disini bukankah apa yang Daniel lakukan ketika mendengar surat perintah dan larangan dari Raja itu Raja Darius Raja Media harusnya dia tak hati harusnya dia ikuti supaya dia tidak dilemparkan ke dalam gua singa supaya hukuman melawan perintah melawan yang disebut dengan larangan kita mengatakan sebaliknya demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat pergilah ia ke rumahnya didengar surat perintah yang dibuat dia mengambil sikap kemudian mau menurutinya tetapi malah pergi ke rumahnya dalam kamarnya ada tingkap-tingkap yang terbuka karena Yerusalem dia tiga kali sehari berlutut berdoa memuji alanya seperti yang biasa dilakukannya saudara saudara yang terhadap Tuhan Yesus kalau kita baca disini bukankah ini ada sebuah sikap yang sebenarnya dapat mencelakakan Daniel sikap yang sebenarnya dapat mencelakakan Daniel harusnya ketika dengar itu dia tunggu itu surat perintahnya dia kemudian baca kemudian dia taati dia ikuti tetapi malah sebaliknya dia pergi ke rumahnya kemudian dia buka itu tingkap-tingkap langit rumah tingkap-tingkap yang ada di rumahnya tingkap disini ada jendela dan dia berdoa menghadap ke Yerusalem seperti kebiasaan dia berdoa memuji menyembah Allah bukan ini resiko yang sangat tinggi yang dilakukan oleh Daniel kita mengatakan dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem jadi dia berdoa berlutut berdoa memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya menghadap ke Yerusalem kembali untuk apa menghadap ke Yerusalem padahal Yerusalem itu sudah hancur Yerusalem sudah terbakar kita baca kitab Nehemiah pasal 1 ayat 3 dikatakan disitu dengan jelas bagaimana keadaan yang disebut dengan Yerusalem keadaan tembok Yerusalem keadaan pintu-pintu Yerusalem dan Daniel tahu ini jadi buat apa itu menghadap ke Yerusalem saudara ada pemahaman dan prinsip bagi orang Israel Yahudi bahwa Allah Yahweh 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 Yehova hanya ada di Yerusalem hanya ada di Yerusalem maka kiblatnya itu adalah ke Yerusalem tetapi Yerusalem sudah hancur Yerusalem telah tiada jadi untuk apalagi menghadap ke tempat yang sudah hancur menghadap ke tempat yang sudah tiada untuk apa saudara dari ayat 11 ini apa yang kita bisa pelajari yang pertama jelas disitu kita melihat ada kematangan rohani yang diwujudkan dengan militannya Daniel fundamentalisnya Daniel fanatisnya Daniel ini sangat mendasar sangat berani dia surat larangan surat perintah yang dikeluarkan oleh Darius yang didengar oleh Daniel itu ada hal yang bertentangan dengan iman kepercayaannya dia harus beribadah kepada Allah dan tidak ada yang bisa melarang dia beribadah kepada Allah rohani yang sangat luar biasa dan kematangan yang seperti ini ada bukan bersifat ritual tetapi bersifat yang disebut spiritual kalau beribadah ritual dikatakan dikatakan tiga kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya ritual tiga kali sehari dia berdoa berlutut muji Allahnya namun saudara kalau ritual bisa berhenti karena keadaan karena situasi tetapi ini adalah spiritual tingkat spiritual sama tiga kali sehari juga berdoa namun tidak dapat berterhenti oleh karena keadaan tidak dapat terhenti dia tetap menyembah Tuhan memuji Tuhan seperti kebiasanya itu kita mengatakan dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 17 Allahmu yang kau sembah dengan tekun ini perkataan daripada Raja Allahmu yang kau sembah dengan tekun jika spiritual maka dia tekun menyembah kepada Allah apapun keadaannya tekun dia menyembah kepada Allah ayat 24 dikatakan disitu ia percaya kepada Allahnya ini spiritual kalau ritual belum untuk tekun belum untuk percaya hanya sekedar melakukan saja tiap kali berdoa karena spiritual maka ada ketekunan dan ada keyakinan percaya menghadap Yerusalem satu sisi paham secara secara tersurat harus menyembah Allah yang ada di Yerusalem karena Allah hanya ada di sana contoh saudara gereja ada tempat ibadah gereja adalah baik Allah di Yerusalem ada baik Allah ini secara tersurat seperti itu dia punya keyakinan Allah ada di sana ada di Yerusalem dan di Yerusalem ada baik Allah tempat beribadah tempat menyembah Tuhan tempat memuji Tuhan satu isi paham secara tersirat tidak hanya ada di sana Yerusalem telah hancur kenapa Daniel masih menghadap Yerusalem karena ada yang tersirat di situ yang bisa kita renungkan bersama-sama adalah Allah adalah roh tidak dikuasai rohan dan waktu dalam keadaan apapun dapat disembah dimanapun dapat disembah dan setiap saat bisa disembah jadi menyembah Allah dimanapun berada menyembah Allah dalam situasi apapun juga setiap saat tidak terpaku pada satu tempat disekalipun Yerusalem sudah hancur sudah tiada dan Daniel tahu dia tetap menghadap Yerusalem karena dia ada spiritualnya spiritnya itu Allah yang disembah Allah yang adalah roh yang tidak terbatas pada satu tempat saat ini pun sama kita harusnya punya pemahaman juga seperti hanya dengan Daniel bagaimana dengan kita saat ini suatu saat kita akan mengalami seperti Daniel sikap kita bagaimana demi didengar apakah ya sudah lah atau berusaha untuk melakukan kebiasaan rohani kita yang kedua kebiasaan rohani kita saat ini apakah bersifat ritual atau bersifat spiritual kalau ritual kalau ritual tiga kali berdoa namun suatu saat enggak berdoa lagi karena keadaan tapi kalau spiritual enggak seperti itu sudah berapa lama kita membangun kebiasaan seperti ini bagaimana cara kita membangunnya nah Daniel dari saya muda sampai usia tua ini semua kemungkinan besar karena pendidikan agama dalam keluarganya itu sangat baik dan berhasil sehingga dia bisa seperti ini dan bagaimana kita mempertahankannya itu kita renungkan kita lihat yang terakhir bagaimana selanjutnya kalau kita baca selanjutnya kita sudah tahu dan sudah sangat tahu itu kisah ketika Daniel di jeblaskan dalam kuah singa dan dari sini kita akan melihat Allah yang disembah oleh Daniel selama ini menunjukkan kuasanya ketika Daniel melakukan kebiasanya habitsnya bukan secara ritual saja tapi secara spiritual ada kematangan di situ yang pertama Daniel pasal 6 ayat 20-24 di situ dikatakan Allah mengatupkan mulut singa Allah yang mengatupkan bukan Daniel mengatupkan Allah yang mengatupkan yang kedua Daniel pasal 6 ayat 25 selanjutnya Allah membalikkan hukuman yang awalnya hukuman itu kepada Daniel karena secara aturan pemerintah Daniel melanggar tetapi karena dia beriman kepada Tuhan percaya kepada Tuhan tekun kepada Tuhan maka Allah membalikkan hukuman yang ketiga Daniel pasal 6 ayat 26-28 Allah dimuliakan yang keempat Daniel pasal 6 ayat 29 Allah tetap pada rencana semula akhirnya firman Tuhan dan menjadi bahan perenungan bagi kehidupan kita tingkap-tingkap yang menghadap atau mengarah ke Yerusalem amin